Sampai sekarang banyak yang tanya tentang proses KYC gimana bang Bahkan di konten saya di video tentang pembahasan apa ya Depending dulu ya KYC nya Itu rekan-rekan masih menanyakan tentang proses KYC Jangan lakukan KYC bro dulu sampai ada informasi terupdate dari BCL Nah kali ini ada informasi terupdate dari BCL Tonton video ini sampai habis Jangan nisik-nisik biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekankan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan anda Teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan Tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin Legend Atau BJL Ini lagi hangat-hangatnya, masih hangat-hangatnya bro Baru akan melakukan KIC selama 3 hari Tiba-tiba di stop sementara ya Sampai menunggu informasi terupdate ya Padahal saya membacakan informasi disini loh bro Nah disini loh, sudah ada tanggal 6 bulan 10 ya 6 Oktober Nah ini teman-teman juga masih tanya disitu proses KIC Gimana bang, saya sampai sini berhasil bang Bang, abang sudah melakukan KIC Saya bilang, saya masih belum melakukan KIC Pada saat pertama kali itu saya coba Cuman, pada saat mulai pembayaran Saya mulai agak bingung Karena saya tidak punya kartu kredit Dan Google Pay, mau nyoba Google Pay Pada saat itu belum sempat-sempat Karena ada kegiatan ya, agak full Nah dikala saat saya mau mencoba Ternyata ada informasi seperti yang kemarin itu bro Yang Anda masih tanya proses KIC Belum, saya belum melakukan KIC ya Nah sekarang ini ada informasi terbaru dari aplikasi BCL Ini tidak ada lagi informasi terbarunya bro Kecuali yang tanggal 6 dan tanggal 7 Kalau yang tanggal 7 ini kemarin sama yang saya bacakan jari 1 itu Tentang apa ya ini ya Detail schedule on Oktober Dalam waktu Oktober itu schedule-nya apa saja ya Saya justru mendapatkan informasi awal dari telegramnya BCL Tidak tahu ya, mungkin ini nanti akan muncul seperti ini ya Dulu juga ini tidak ada, tapi di telegramnya ada Dan sekarang di telegramnya ada, di sini juga tidak ada informasi terbaru Hari ini tanggal 11 Oktober 2022 Yuk kita intip sebentar Nah ini ya tanggal 11 Oktober 2022 Ada informasi terbaru ya dari pihak BCL-nya Kalau kita artikan versi Bahasa Indonesia langsung aja saya kopas ya Dan langsung saya bacakan di sini biar sama-sama enak ya Sama-sama enak Nah ini ya, langsung saya kopas Langsung saya bacakan buat rekan-rekan semua yang masih belum sempat membaca Oke ya, saya bacakan versi Bahasa Indonesia yang langsung Pengembalian dana tentang pembayaran kartu KYC Ah, berarti dikembalikan bro Kemarin kan ada informasi bla 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 Seperti yang Anda dengarkan kemarin ya Saya tidak membahas di sini karena nanti pengulangan lagi Saya membacanya sebal-dobel Saya membacakan cukup satu aja ini ya Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan terkait verifikasi KYC Karena konsultasi dengan perusahaan kartu KYC, strip ya Tidak berjalan dengan baik Kami meminta solusi masalah dengan perusahaan kartu kredit Seperti kesalahan pembayaran kartu yang sering terjadi Dan pembayaran ganda ke strip Strip tidak menyelesaikan masalah karena kurangnya diskusi antara tim Melainkan membuat keputusan pengembalian dana Jadi dikembalikan bro Oke oke ya Tim inti BCN melakukan pengkodean tambahan pembayaran USDT TRC20 Ini yang ditunggu rekan-rekan kalau tidak salah ya Ini ya USDT TRC20 Selama akhir pekan untuk menyelesaikan penangguhan KYC Selain itu sistem kartu bermaksud untuk melanjutkan dengan metode terpisah Kecuali untuk sistem garis Strip melanjutkan dengan pengembalian dana Tidak termasuk jumlah yang setara dengan 10% dari biaya kartu Kami sedang membuat pertanyaan yang kuat tentang ini Untuk mengurangi kerusakan pada verifikasi KYC Kami akan mengirimkan jumlah yang cukup ke BCL Setelah itu jadwalnya adalah sebagai berikut Pengembalian pembayaran kartu KYC Periode 11 Oktober sampai 16 Oktober selama 5 hari Nomor 2 harga refund jumlah tidak termasuk 10% dari biaya perusahaan kartu kredit Air drop tambahan dilakukan dengan menghitung jumlahnya Sesuai dengan harga pasar pada hari penyelesaian BCL Ini maksudnya gimana ya Yang ini ya Kok dikasih air drop tambahan dilakukan dengan penghitung jumlahnya Ini dikembalikan Eh rekan-rekan kira-kira artinya ini apa ya Maknanya ya Ini saya bacakan kalau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia Seperti ini ya Kalau rekan-rekan memaknai dari yang bahasa Inggrisnya Kira-kira maknanya gimana Kalau pengertian saya kan ini dikembalikan refund ya Refund kan kembalikan Jumlah tidak termasuk 10% dari biaya Terus ini air drop tambahan dilakukan dengan menghitung jumlahnya Wow air drop tambahan kan Kalau sudah lolos KYC sudah melakukan KYC baru dapat tambah 150 BCL ya Oke ya Ini masih multi tafsir terhadap penafsiran saya loh ya Mungkin rekan-rekan ada yang memberikan pencerahan buat saya dan semua rekan-rekan yang lainnya Monggo disini ya Oke lanjut Jadwal KYC Satu pembayaran KYC ditambahkan USDT berbasis TRC20 Wow mantap Ini yang ditunggu rekan-rekan kalau tidak salah ya Kalau yang pakai USDT ditunggu rekan-rekan Ini Oktober tanggal 13 Sekarang sudah tanggal 11 Oke Berarti kurang 2 hari lagi ya Kita tunggu saja ya Nomor 2 Pengembangan KYC Pembayaran lain kecuali strip 16 Oktober Kecuali strip 16 Oktober Pembaruan aplikasi KYC dan dimulai ulang 17 Oktober Tim Inti BCL Ini ya Jadi informasi-informasinya kurang lebih tanggal Ya 13 16 17 Ini ya Kita lihat lah minggu-minggu depan ini ya Tanggal 11 sampai 16 ini ada tulisannya ya Jadi rekan-rekan yang belum melakukan KYC dibikin nyantai WAE Saya cuma berbagi apa ya Pengalaman sama rekan-rekan Tidak harus jadi nomor 1 Kalau kita masih belum menguasai semuanya Ya Kayak saya Saya tidak harus jadi nomor 1 Untuk Eh ini KYC yang gini Tidak lah Saya harus mempelajari semuanya Sampai mungkin Kita coba-kita coba Kalau kita mengalami kebuntuan Kebuntuan untuk Solusi Ya cari informasi lagi bro Itu kalau menurut saya Jadi Bagi rekan-rekan yang belum melakukan KYC Dibikin nyantai WAE Sampai semuanya pada Apa ya Informasinya sudah pada jelas Jelas Sejelas-jelasnya dari pihak BCL Dan Kalau secara teori bisa langsung dipraktekkan dengan mudah Nah Itu baru kita capcus bro Jadi di pingin nyantai WAE Tapi ini ya Disclaimer buat rekan-rekan Bagi rekan-rekan tidak mau melakukan KYC Jangan melakukan KYC bro Ini mulai sejak akhir April Atau awal Mei Sudah saya sampaikan Kalau KYC nya itu sesuai hasil survei Pada saat itu April Itu semua menghendaki Pakai KTP SIM Tambahannya Selain paspor Sehingga keputusan dari BCL itu Harus berbayar semua Dengan biaya 6 dolar itu Dengan caranya Blah-blah-blah itu Nah itu sudah saya sampaikan di video saya kepada rekan-rekan Kalau ragu-ragu untuk melakukan KYC Mending lebih baik Jangan dilanjutkan Syukur-syukur dihapus akun saja Ya Nah tapi Bagi rekan-rekan yang mau melakukan KYC Jangan buru-buru Ditunggu sampai informasinya Benar-benar Jos Ya Benar-benar valid Terus kita bisa melajari dengan mudah Gitu ya rekan-rekan mudah-mudah informasi ini Bermanfaat Semuanya mohon maaf Kalau ada salah-salah kata dari saya yang patik mencotot ini Salam sehat dan sukses selalu Salam cuan Terima kasih telah menonton